Masa Arab kelas 1, 13 Oktober 2020 Ad-Darsul Awal, Amalul Kashfi, Kegiatan Mengabsen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jawab ya dengan semangat Kayak Ahlan wasahlan Selamat datang anak-anak mis di kelas 1 Kaifahalukum Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian selalu sehat ya Dan harus selalu semangat Oke hari ini kita mau belajar apa ya? Nah sekarang mesti ditanya nih Mada Darsunal Anak Nah setiap mis tanya kalian jawab Darsunal Anak Alugotul Arobiyah Artinya pelajaran kita hari ini yaitu bahasa Arab Nah Qoblat Aluminahadeum Hayabina Nabda Bilbas Malah Mari kita mulai dengan Bismillah Bismillahirrohmanirrohim Oke ketemu lagi nih dengan Miss Dedek Kalian simak materinya dengan baik ya Hari ini kita akan belajar tentang Amalun Kashfi Sama-sama Amalun Kashfi Itu artinya kegiatan mengabsin Nah hari ini kita akan belajar tentang kosa kata Walaupun kemarin kita sudah belajar ya melalui Zoom ya Nah sekarang kalian simak melalui video pembelajaran Oke sebelum kita mengenal kosa katanya Tomu Frodan Kita nyanyi dulu yuk Oke sama-sama ya Yang semangat Nyanyinya adanya lagu balonku Tapi liriknya bisa diganti Nah kalian bisa lihat disini ya Disamping Miss ya Kita nyanyi sama-sama yuk Oke Bismillahirrohmanirrohim Hadirun itu hadir Maridun itu sakit Tilnidun itu murid Goibun itu absen Siapa tidak nonton Hei Pastilah ketinggalan Belajar bahasa Arab Sangatlah menyenangkan Nah seperti itu lagunya ya Oke nanti kalian bisa ikutin nih lagunya Jadi kosa kata kalian juga bisa cepat hafal Nah sekarang Kita akan mulai belajar kosa kata Atau disebut Muforodat Yang pertama Ada apa ya Nah disini nih Disamping Miss Kita baca sama-sama Hadirun Hadirun Yaitu artinya hadir Untuk laki-laki Ya bisa dilanjutkan Kemudian di sebelah sini Disamping Miss Oke ada apa Hadirun Yaitu artinya Ada yang tahu Oke Hadir untuk perempuan Hebat Kemudian misalnya lanjutkan lagi Pindah lagi kesini Ada Goibun Goibun Yaitu artinya Tidak hadir Untuk laki-laki Nah sebelah sini ada Goibun Sama-sama yang keras Goibun Artinya Tidak hadir Untuk perempuan Nah bisa dilanjutkan lagi ya Oke lihat disini Di depan Miss Ada Maridun Ada apa Maridun Artinya Sakit Untuk laki-laki Ya Kemudian ada apa lagi Di sebelah sini Nah Maribotun Ada Maribotun Yaitu Artinya Sakit Untuk perempuan Kemudian Ada apa lagi Perhatikan disini Ada Mudarrisun Sama-sama Mudarrisun Yaitu artinya Guru laki-laki Nah selanjutnya Nih Miss Dede ini Mudarrisatun Atau lihat disini ya Mudarrisatun Artinya apa Guru perempuan Pintar Hebat Selanjutnya Ada lagi nih Kosa katanya Ada apa lagi ya Sebelah Miss Ada Tilmidun Ada apa Tilmidun Artinya Yaitu Siswa laki-laki Kemudian Perhatikan lagi disini Ada Tilmidun Tilmidatun 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 Yaitu Siswa perempuan Nah selanjutnya Ada Ijlis Ijlis Yaitu Duduklah Tapi untuk Laki-laki Nah selanjutnya Ada Ijlisi Ijlisi Yaitu Duduk Untuk Perempuan Oke Itu kosa kata kita hari ini ya Mudah-mudahan Kalian Bisa paham Dan Ikutin apa yang tadi Sudah Miss Dede ucapkan ya Oke semuanya Miss Dede akan lanjutkan lagi Tapi tetap simak ya Harus tetap semangat Semangat Anak Miss Sekarang Perhatikan Disamping Miss Disini ada Tabel Kita Nanti akan baca sama-sama ya Tapi kalian harus perhatikan Disini ada tulisan Yaitu Ada artinya Kemudian Ada tulisan latin Setelah itu Ada juga Tulisan bahasa Arab Tapi semua hurufnya disambung Dan Selain itu juga Ada tulisan Arab Tapi hurufnya Dipisah-pisah Itu kalian harus perhatikan ya Nah Sekarang Selanjutnya Kita baca sama-sama yuk Apa yang ada di tabel Di samping Miss Dede nih Oke sama-sama kita baca Ada Tilmidun Ya tadi artinya Siswa Kemudian ada apa lagi Goibatun Yaitu artinya Tidak hadir Kemudian ada Maribun Artinya Sakit Yaitu ada Mudan risatun Yaitu artinya Guru Guru Perempuan Kemudian ada Haldirotun Yaitu Hadir Tapi untuk Perempuan Nah itu ya Kalian silahkan dengarkan Boleh tadi diikuti juga Apa yang sudah bisa di ucapkan Nah Setelah ini Ada tugas nih Untuk anak-anak Miss semuanya Tugasnya yaitu ada di halaman 5 Di halaman 5 Itu kalian Pasangkan Lafaz bahasa Arab Dengan bacaannya Tinggal ditarik garis saja Ya Nah perhatikan disini Soalnya Ya Kalian cukup tarik garis saja Kemudian Ada di halaman 5 ya Pasangkan Contohnya Hadirun Nah tulisan Arab Dengan bacaannya Seperti apa Kemudian Tugasnya ada di halaman 9 Kalau di halaman 9 Yaitu Pasangkan Kata Dari Untuk laki-laki Dengan kata Untuk perempuan Contohnya Ada Maribun Nanti Pasangannya yaitu Maribotun Tinggal ditarik garisnya saja ya Di halaman 9 Itu tugasnya Silahkan dikerjakan dengan baik ya Kalau tidak paham Bisa langsung tanya ke Miss Oke semuanya Hai Minanatim Kalau Minan ada ya um Bikir hati Alhamdulillah Mari kita tutup Pelajaran hari ini Dengan sama-sama membaca Alhamdulillah Alhamdulillah Hirobil Alamin Oke semuanya Miss Besar Selalu jaga kesehatannya ya Tetap ikuti protokol kesehatan Kalau mau keluar-keluar Harus pakai masker ya Oke Kemudian Jangan lupa Sholat 5 waktu Ya Harus Dijalankan Walaupun kalian harus belajar di rumah Oke semuanya Terima kasih Syukron Alayitimamikum Wahirana kulakuna Wabila taufiq waidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati